Di dalam buku ini kita belajar banyak hal tentang melihat Allah yang untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi Hai teman-teman gue media gimana nih hari ini kabarnya pasti baik-baik teruskan ya Balik lagi nih sama gue Mimin, kali ini gue Mimin mau nge-review buku buat Guepedia Kamu lagi nulis novel, nulis naskah, atau nulis tesis, mau tulisan kamu ngasihkan cuan Tapi bingung, bingung caranya Langsung aja kalian terbitin buku kamu di guepedia.com Selain itu, kamu bisa menulis buku dengan mudah Kamu juga akan mendapatkan pundi-pundi cuan dari tulisan kamu loh Penasaran? Oke langsung aja kalian kunjungi www.guepedia.com Dan masuk ke menu penulis Oke let's go, kita lanjut ke review bukunya Pada kesempatan kali ini, Guepedia akan mereview buku yang berjudul Zikir dan Self-Awareness dari Teori hingga Amalia Yang ditulis oleh Hamzi Shah Buku dengan judul Zikir dan Self-Awareness dari Teori hingga Amalia Terasal dari sebuah tesis yang berjudul Urgensi Zikir dalam upaya meningkatkan kesedaran diri Santri di Pondok Pesantren Pancoran Emas Dalam lista Kecamatan Lenteng Untuk menganalisa kajian ini Penulis menggunakan pendekatan kualitatif Deskriptif dengan jenis penelitian fenomenologi Sedangkan penumpulan datanya melalui observasi secara langsung Atau participant of frustration Di dalam buku ini, kamu akan disuguhkan beberapa teori Yang dikembangkan oleh para ulama bersikalibar Al-Ghazali Dengan metode Al-Sakina Sebuah metode tasawuf yang layak dikembangkan hingga saat ini Dengan penerapan teorinya Yang berdalian Al-Quran dan Hadis Serta pendapat para ulama Yang dilengkapi dengan shi'ir yang dilukil dari kitab-kitab klasik Dan kitab turus Sebagai menu utama Dan buku berbahasa Indonesia Sebagai pelengkap Selain itu, penulis menjadikan Santri Pancoran Emas sebagai objek penelitian Dan pengembangan teori dari ulama Dalam pengembangan zikir Sehingga dari amalia yang dikembangkan santri Melahirkan sebuah konklusi Tawad dan tafakun Sebagai proses kesadaran Indonesia Atau dikenal dengan self-awareness Oke, gue Mimin bakal coba baca ini Penggalan yang ada di dalam buku ini Tapi yang pertama ya Bagian yang pertama Kehidupan masyarakat saat ini Kalau dilihat dari satu sisi Lebih maju dalam bidang teknologi Namun kemajuan yang dicapainya Seharusnya diimbangi dengan nilai-nilai spiritual Sedangkan untuk mencapainya Harus melalui pelaksanaan zikiran Baik secara individu maupun kelompok Pembiasaan zikir adalah sebagai benteng Yang utama dalam menghadapi tantangan Di era industri 4.0 Yang mana dalam dekade ini Spirit nilai-nilai ukrawi Mulai meramah Dengan demikian Penulis menyugahkan tulisan ini Sebagai media ilmu hingga prakteknya Sebenarnya pemilihan judul zikir Dan sehat awarnas dari teori hingga prakteknya Berantar dari beberapa alasan Yang pertama Melihat kesandaran anak muda saat ini Mulai berkurang Bahkan situasi masyarakat sekitar Yang mereka membutuhkan gizi batinia Sebab dalam diri manusia Terdiri dari dua komponen Yaitu jasmani dan rohani Misalnya jasmani membutuhkan gizi Membutuhkan makanan Dengan nasi, air, lauk, pau Dan semacam itu Untuk keberlangsungan hidup Sementara rohani Membutuhkan zikir Seperti berbagai gizi batinia Coba kita renung Sejenak Dengan segala penak-penik kehidupan Pada zaman mutakhir ini Banyaknya kegelisahan Masa yang menimpa masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Marauke Dengan hadirnya koronavirus Maka benteng terbaik Untuk wabah tersebut adalah Dengan berzikir Sebagai alat mediasi Untuk mendekatkan diri kepada Allah Bagaimana caranya? Banyak dalam menuju ke sana Salah satunya dengan melakukan zikir Kepada Allah Maka disinilah Menulis Mengangkat tema ini Agar kita mengetahui Cara berzikir Yang benar Menurut ulang Pada nasarnya Sebagai umat muslim Memang perlu Untuk selalu menunggu Allah Sang pemilik kehidupan Walau dikak Walau dihadapannya Tentunya Banyak hal-hal yang dapat Menjadi faktor kelalaian Namun Itu bukan menjadi penghalang Untuk kita Selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam buku ini Kita belajar banyak Hal tentang Mengingat Allah Yang untuk menjadikan diri Kita menjadi lebih baik lagi Zikir Mampu menyembuhkan Penyakit mental Dan penyakit fisik Sehingga Seseorang senantiasa Berzikir dengan mudahnya Bisa merasakan Ketentraman Dan ketenangan hati Di dalam hidupnya Ketenangan Merupakan dambaan Semua manusia Selain itu Zikir memiliki Daya relaksaksi Yang dapat Mengurangi Ketegangan Dan mendatangkan Ketenangan Jiwa Setiap bacaan Zikir Mengandung Makna Yang sangat Mendalak Dan dapat Mencegah Timurnya Ketegangan Jiwa Setiap bacaan Zikir Mengandung Makna Suat Pengakuan Percaya Dan yakin Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Individu Yang memiliki Spirituan Yang tinggi Ia akan memiliki Keyakinan Yang kuat Hanya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan sebab Keyakinannya Dapat Menguguhkan Kontrol yang kuat Dan dapat Mengarahkan Individu Ke arah yang Lebih positif Dengan demikian Kalau Dilihat Dari segi Kualitasnya Terdapat Kategori Baik Yang tinggi Bagi mereka Yang selalu Mengikuti Setiap Kegiatan Zikir Sementara Bagi santri Yang hanya Ikuti Kutan Mendapatkan Kategori Tipe Sedang Sedangkan Santri Yang hanya Mengikuti Satu kali Dari setiap Kegiatan Yang masuk Kategori Tidak Baik Nah Kalau Kalian Yang ingin Menjadi Kan Dili Kalian Lebih Baik Lagi Jangan Lupa Untuk Berzikir Dan Melakukan Self Awareness Buku Ini Bisa Membantu Kalian Untuk Mendapatkan Hal Tersebut Kalian Bisa Beli Bukunya Langsung Di Alaman Website Kami Yaitu www.gpja.com Atau Kalian Bisa Klik Link Yang Ada Di Bawah Sekian Dulu Dari Bumi Buku 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 Selanjut Selanjutnya Kalian Dapat Subscribe Like Comment Dan Share Oke Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.